Pemirsa Metro Highlights kembali hadir menemani Anda sepanjang 60 menit ke depan bersama saya, Eva Julianti. Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena politik dinasti kembali bergaung menjadi polemik yang memantik kontroversi publik. Terungkapnya kasus dugaan rasuah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdampak turunan pada teralihnya perhatian publik atas praktik distorsi demokrasi itu di wilayah Provinsi Banten. Banyak yang menganggap politik dinasti adalah sebuah realitas politik yang penuh kewajaran dan keniscayaan dalam demokrasi. Kalangan ini menganggap hasrat akan kekuasaan politik adalah orientasi yang bisa menghinggapi benak semua orang. Namun tak sedikit pula kalangan yang memandang, politik dinasti adalah sebuah refleksi sistem demokrasi yang abnormal dan tidak sehat. Karena cenderung korup, hak berpolitik benar adanya, merupakan hak asasi setiap manusia di alam demokrasi modern. Namun terminologi politik dinasti di negeri demokrasi ibarat sebuah paradoks. Karena di saat semangat demokratisasi bergaung lantang, justru muncul sikap yang dilandasi mental feodal. Karena umumnya praktik dinasti kekuasaan hanya ada di alam feodalisme kerajaan. Oleh karenanya, pelaku politik dinasti layak disebut sebagai penumpang gelap demokrasi. Mereka selalu nyaring mengatasnamakan demokrasi. Namun nyatanya, mencederai prinsip demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi dan kepemimpinan yang ideal adalah berdasarkan pada kesetaraan, integritas, kapasitas, juga kapabilitas, atau singkatnya berbasis prinsip meritokrasi. Bukan semata-mata karena nama jaring keturunan atau silsilah kekerabatan nihil kecakapan. Jangan sampai, politik dinasti yang menyimpang langgang terjadi dan mendapat pembenaran. Karena sebenarnya, turunan praktik nepotisme atau kronisme itu adalah sebuah malpraktik demokrasi. Pemirsa inilah Metro Highlights. Menggugat politik kerabat. Terima kasih telah menonton!